Pemirsa sebuah gudang barang bekas di Cakung, Jakarta Timur, ludes terbakar. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Kepulauan Asap Pekat membubung tinggi dari kebakaran sebuah gudang penyimpan bahan bekas di Cakung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar tersimpan di dalam gudang. Angin kencang juga membuat kebakaran semakin membesar dan sulit untuk dikendalikan. Selain menghanguskan isi dan bangunan gudang, sejumlah kendaraan yang diparkir di sisi belakang gudang itu terbakar. Kita belum bisa memastikan penyebabannya dari apa karena kita masih dalam proses pemadaman dan pemutasan. Ini juga pangkalan terkter juga, ada tiga kontainer dan terbakar itu di isu belakang. Karena memang angin tadi waktu terdiri kebakaran, anginnya mengarah ke selatan. Tadi yang saya tanyakan kepada pemilik setelah itu, mereka tidak sempat menggeser kendaraan-kendaranya yang mepe dengan tempat itu. Api dapat dibadamkan satu jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan.